Mendapatkan tudingan arogan dalam sebuah pemberitaan di salah satu media online, Kepala Desa Rapan Makmur, Ambri Jumali, memberikan klarifikasi baru-baru ini. Dijelaskannya, sebagaimana sebelumnya disebut arogan namun tanpa dasar yang jelas penyebabnya. Kepala Desa Rapan Makmur mempertanyakan sumber pemberitaan yang telah merugikan nama baiknya. Merasa dirugikan karena isi dalam narasi pemberitaan menyudutkan Kepala Desa yang baru mencapai 8 bulan itu. Bahkan katanya disebut arogan itu tidak sesuai kenyataan di lapangan, pasalnya masyarakat marah dengan narasi itu. Kepala Desa Rapan Makmur yang terkenal membantu masyarakat itu selama menjabat ini sangat disukai masyarakatnya. Pemberitaan ini tidak benar adanya karena pemberitaan ini sifatnya bersifat IPT atau tidak menjerminkan pemberitaan yang mendidik kepada masyarakat. Karena disitu saya selaku Kepala Desa merasa didiskriminasi oleh pemberitaan ini. Karena hal yang terjadi disitu pemberitaannya dengan siapa dia itu bertanya dan dengan siapa dia itu mencari pemberitaan. Karena disini saya diberitakan bahwa sikap saya yang arogan, tidak peduli kepada masyarakat, dan menganggami anggaran desa dengan tidak bertransparan kepada apa yang telah dibutuhkan oleh pemerintahan kabupaten. Karena yang terjadi disitu, kalau mengenai pemberitaan grafik yang belum saya pasang, disitu karena peraturan yang selama ini berubah-ubah, maka pemerintahan kami selaku pemerintahan desa bercepat memasang grafik. Dia menghubungi, ingin ketemu dengan saya. Setelah itu, inilah yang terjadi pemberitaan ini. Saya anggap yaitu pemberitaan yang tidak sehat untuk kepentingan pembangunan di Tanjap Timur yang kita sayangi ini. Tidak ada niat saya untuk menyalahgunakan anggaran ataupun menutup-nutupin apa yang ada anggaran yang telah disairkan dari HDD maupun DD. Di situ terkait mengenai masyarakat. Jadi saya menanyakan masyarakat yang mana, siapa orangnya, dan tokoh masyarakat di situ, tokoh agama. Jadi siapa itu yang membicarakan bahwa saya di sifat aroganan itu. Jadi di situ kan pemberitaan itu bersumbernya tidak jelas. Jadi di situ cuma ditulis masyarakat, tokoh agama. Sementara di situ tidak tertera siapa orangnya. Itulah yang membuat istilahnya saya pribadi seselah Kupala Desa merasa diintimidasi dengan pemberitaan ini. Dan ini pun sangat istilahnya membuat khususnya keluarga saya pribadi merasa terganggu dengan pemberitaan ini. Apalagi masyarakat saya. Untuk itu, saya minta kepada seluruh media. Tolong jangan ibaratnya pemberitaan yang diduga-duga itu langsung dimunculkan ke tengah masyarakat dan pemberitakan secara luas. Karena hari ini bisa merugikan salah satunya orang tersebut. Istilahnya terkait orang yang dipemberitakan itu. Karena hal yang semacam ini jangan sampai terjadi lagi. Karena bisa menimbulkan istilahnya permusuhan di antara mungkin antara aparat desa dengan media-media online. Kita bekerjasamalah yang bagus untuk membangun Tanjap Timur ini ke depan lebih bagus. Dengan cara ya kerjasama. Apa yang memang benar terjadi? Beritakanlah. Memang yang terjadi. Jadi jangan menduga-duga. Karena yang diduga-duga itu belum tentu hal yang benar. Bagi masyarakat yang sudah mengerti mungkin bisalah dia menyimpulkan. Tapi bagi masyarakat awam mungkin dikiranya benar. Jadi sangat merugikan pemberitaan yang tidak bersumber dari hal yang sebetulnya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Sebagai masyarakat Reper Makmur merasa kaget aja gitu. Merasa kaget apa jadi pemberitaan yang kalau untuk yang papan nama apa itu kita enggak ini kan kita maklumilah. Cuman yang pemberitaan yang arogan itu yang kita sebagai masyarakat Reper Makmur selama ini masalahnya enggak ada namanya. Arogan apa gimana dari kepala desa kita Reper Makmur itu enggak ada menurut saya sebagai warga Reper Makmur gitu. Sudah tua-tua di sini. Selama ini menurut pengamatan saya Pak Kadasi ini terasa aku baik-baik saja enggak ada. Berarti berlawanan dengan pemberitaan kakak-kakaknya arogan itu. Jadi Pak Kepala desa ini sebetulnya menurut saya kembali lagi saya ini orang tua-tua di sini. Menurut saya baik-baik saja enggak ada. Yang namanya arogan itu sifatnya bagaimana saya enggak tahu itu. Warga mau pertanyakan Pak? Apalagi, apalagi sampai merugikan masyarakat. Saya kira tidak, saya kira. Menurut saya baik. Menurut saya. Banyak menolong juga banyak? Iya, banyak menolong kawan-kawan. Dari Kabupaten Tanjung Jamung Timur, Tim Liputan melaporkan.